Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman Nuralwala semua dan para pecinta buku dimanapun Anda berada? Saya Putri Anissa Zahra di sesi baca buku Nuralwala. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membaca buku sebuah novel filsafat yang berjudul Anak Usa Mencari Tuhan, Bab 9 dengan tema Burung Kolibri dan Pohon Palem. Pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab 8 dengan tema bintang-bintang, secara keseluruhan kisah di bab 8 menyoroti hai, memiliki rasa ingin tahu, kegelisahan, serta usaha untuk mencari sesuatu yang lebih besar di luar pengalaman manusia sehari-hari. Ini menunjukkan titik awal pemikiran filosofi dasar. Baik langsung saja kita masuk ke bab 9 dengan tema Burung Kolibri dan Pohon Palem. Munculah aneka gagasan dan pertanyaan dari teka-teki besar itu yang begitu menyentuh hatiku. Seolah-olah semua penemuanku lainnya seperti senjata, pakaian, bahkan api di gua, tidak ada apa-apanya. Pertanyaan-pertanyaan lain sebelumnya tidak memiliki arti sedalam dan sepenting pertanyaan-pertanyaan ini. Hari-hariku berjalan seperti biasa, mandi, membersihkan gua, berolahraga, mengumpulkan makanan, berburu hewan, makan, dan minum. Tapi rasanya ada sesuatu yang mengawasiku, entah di belakangku atau di atasku. Sesuatu itu tidak menakutkan, tidak sama sekali, justru aku seperti sedang ditemani. Bahkan terkadang aku seperti sedang jatuh cinta padanya. Aku sangat menyadari fakta bahwa segala sesuatu ada dengan cara yang ajaib dan tidak dapat dipahami. Karena itulah semua yang kukerjakan terasa cemerlang. Aku memandangi alam di sekitar, betapa berkilaunya air yang mengalir dari air terjun ke danau, yang dihiasi bunga-bunga merah bermekaran di tepinya. Burung kolibri beterbangan mengelilinginya sambil menyesap cairan dari kelopak bunga. Keindahan ini begitu memesona. Segala sesuatu yang kulihat di sekitarku, pepohonan, bunga, hewan, laut, air terjun, seolah-olah berkilau indah di mataku. Suara-suara yang ku dengar seperti desir laut dan kicauan burung terdengar merdu di telingaku. Terkadang aku berjalan sambil melompat-lompat ke girangan di bawah sinar matahari. Sementara itu aku juga menyadari bahwa semua yang terlihat ini bersifat sementara saja. Bunga yang sekarang sedang bermekaran indah itu pada akhirnya akan berubah warna, memudar, lalu layu dan membusuk. Semua pada waktunya akan mati dan akhirnya lenyap. Fakta ajaibnya, mereka pernah tidak ada sebelum mereka sekarang ada. Jadi keberadaan mereka pun sementara. Sejenak aku berpikir, bisa saja hal-hal yang ku saksikan itu tidak akan terwujud. Mungkin saja begitu. Lalu aku merenungkan asal-usulku sendiri. Mungkin saja tidak ada rusak yang datang untuk memberiku makan lalu akhirnya aku mati. Atau mungkin saja aku tidak dilahirkan sama sekali apabila keadaannya berubah. Keberadaanku tentu bukan untuk disesali, tapi ini justru membuatku bahagia karena segala sesuatu yang sekarang ada sungguh beruntung bisa ada. Setiap kali melihat pantulanku sendiri di permukaan air danau, aku berpikir, wah aku ada. Kemudian aku sangat bersyukur dan bahagia. Bagiku hal semacam itu indah. Begitu indahnya hingga aku pun menangis. Aku merenung bagaimana segala sesuatu dalam kehidupan terjalin begitu indah dan apik. Semua penuh cinta. Dunia diberkati dengan aneka keindahan. Ada begitu banyak cinta. Hewan memang akhirnya mati, tapi aku kini memahami bahwa kematian juga merupakan bagian dari kehidupan. Kepandangi burung kolibri yang berada di dekat bunga itu. Kemudian teringat sesuatu yang membuatku paling sedih. Kematian ibuku. Aku sadar segala sesuatu berjalan sebagaimana jalan nasibnya. Sebenarnya semua ini berjalan sempurna. Aku melangkah mendekati bunga itu dan memandangi daun serta putik dan serbuk sarinya. Kesatu paduannya begitu serasi. Aku menyentuh sekuntum bunga merah muda dengan jariku. Sehelai daun jatuh ke tanganku seolah-olah hendak berkata, Tolong perhatikan aku baik-baik. Pasti ada energi yang sama dibalik semua ini. Energi yang menjamin bahwa segala sesuatunya tertata di tempatnya dan bahwa ada kehidupan. Aku melihat semua hal itu ada di sekitarku. Aku melihat makhluk hidup, seekor burung, teman kura-kura. Aku mendengar dengung serangga. Aku melihat pohon palem yang indah dan kuat. Aku melihat sebuah kelapa tergantung di pohonnya sedangkan yang lain tergeletak di tanah. Aku juga melihat tubuhku sendiri serta pakaianku. Aku menyadari segala sesuatu di sekelilingku. Tanah di bawahku, bukit di kejauhan, laut yang mengelilingi pulau, langit dengan awan dan terik matahari, berlatar belakang keluasan langit dengan bintang-bintangnya yang siang ini sedang tidak terlihat. Berdasarkan pengalamanku, itulah semua yang ada. Tapi aku merasakan sesuatu yang aneh, tiap-tiap benda itu berbeda. Tetapi juga saling terhubung karena itu semua ada. Entah kenapa keberadaan ini ada hubungannya dengan teka-teki yang sedang coba kuungkap. Namun aku pun sadar bahwa ada hal-hal yang tidak akan bisa sepenuhnya kupahami. Paling tidak aku merasa sudah mendekati kebenaran. Setiap kali ide ini terlintas di pikiranku, aku merasa sungguh takjub. Benar-benar luar biasa. Sungguh ajaib, aku pun mulai merasakan cinta yang kuat terhadap semua yang ada. Sebuah cinta yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Pandanganku kembali beralih ke burung kolibri yang terbang. Kepak sayapnya begitu cepat hingga aku tak bisa melihatnya dengan jelas. Mahkota bunga merah menampung embun. Yang tersoroti sinar matahari hingga berkilau seolah-olah berisikan bintang. Burung kolibri memasukkan paruhnya yang runcing dan panjang ke dalam mahkota bunga itu lalu meminum cairannya. Seperti biasa, pohon-pohon palem melambai di sekitar danau. Keindahannya begitu memenuhi hatiku. Baik teman-teman, sekian sesi baca buku kali ini. Untuk bab selanjutnya, insya Allah akan kami bahas di next video. Saya Putri Anissa Zahra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.